menggabungan dengan ajaran-ajaran Sundan Gurungjati ini yang pertama ini, ini khusus untuk tanggapan dari Bukandi ini karena sangat kontroversi ini sebenarnya silahkan Bukandi terutama mungkin yang disorotin di Cikugur tadi ya saya ingin mengatakan bahwa sejatinya memang perkembangan penggalian ajaran Sunda di Lereng Ciremai itu memang diwarnai oleh karakter masyarakat Lereng Ciremai sendiri yang memang selalu terbuka terhadap silang budaya silang budaya yang ada termasuk bukan berarti laki hanya menerima secara utuh tapi tetap dia punya sebuah prinsip prinsip pada tetap menjaga kesadaran asali asal-usul jadi saya bisa mengatakan bahwa Pangeran Pangeran menggali Sunda itu tergantinya sangat banyak begitu dari kami mengatakan bahwa di Lereng Ciremai itu betul tadi kata Pangkus ada sebuah ada sebuah petilasan saunggalah dan di wilayah Ciremai ini juga memang selain Pangeran Madrais yang menggali ajaran Sunda Buhun itu yang ada juga yang mengembangkan namanya Sang Sewa Karma begitu jadi beliau mengajarkan ajaran yang-yang kuning jadi dalam periode generasi ke generasi selalu ada upaya anak-anak nukri yang ingin selalu menggali ajaran leluhur nah Sang Sewa Karma inilah yang pada periode mohon maaf saya lupa Sang Sewa Karma ini mengajarkan ajaran dang yang kuning yang artinya pada dang yang kuning itu ajaran mengingat pada leluhur jadi juga dari tinggalan artefak kebudayaan dengan silang budaya yang masuk di Lereng Ciremai itu ada akulturasi juga dengan Hindu dengan Buddha tetapi tetap tidak tidak meninggalkan esensi tentunan leluhur begitu mengadaptasi kata atau silah memang ada itu tetapi tetap pada prinsip kesejahtiaan dirinya dimana jati diri itu terbangun atau kebudayaan itu terbangun dari geografis yang membentuk kebudayaan jadi itu mungkin bahwa ada proses silang budaya yang tidak bisa kita hidari dan kebudayaan memang dinamis tetapi prinsipnya tidak menyingkari apa yang menjadi ketetapan yang mahasiswa besar hukum kodrat itu menjaga ciri manusia dan cara ciri bangsa diantaranya adalah bahasa dan aksara jadi itu yang tetap kita jaga kita rawat sumuhun sumuhun Dewi ini mbak tapi benar ya kalau mengatakan sumuhun itu betul ya sumuhun itu iya iya betul ya sekaligus sambil belajar saya ini 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 baik berikutnya saya akan meminta kepada